ya lor kali ini akan kita bedengkan lagi ini setelah 5 kali arit jadi total semuanya sudah 6 kali panen dari awal kita tanam ya seperti inilah rumput odot kita jadi akan kita bedengkan yang satu baris ini dulu ditambah yang di ujung sana ya ini usianya sudah 2 hari dan yang ini kemarin kita arit ya bisa dilihat sendiri ya lor bagaimana rumput odotnya ya akan kita lakukan dengan cepat saja ya lor ya mari kita bedengkan ya lor inilah dia selesai setelah kita bersihkan yang di sekitar apanya ini sekitar barisan odot ini jadi kita telah membersihkan gulmanya ya jadi selanjutnya akan kita gemburkan tanahnya lagi penggemburannya seperti biasa barisan kiri dan kanan dari rumput odot tidak perlu menimbun rumputnya ini terlalu tebal ya bisa dilihat yang sekarang ini bentuknya ya agak sedikit ada gundukan jadi sekarang yang akan kita timbun adalah bagian kiri dan kanan terlebih dahulu kita gemburkan ya setelahnya telah saya buat dulu peta yang akan kita gemburkan tapi tidak perlu terlalu lebar kita gemburkan pokoknya tertimbunlah pangkal-pangkal dari rumput odot ini ya usahakan tanahnya halus ya hasilnya akan meningkat pada periode panen berikutnya karena tumbuhnya lebih besar nantinya ini telah untuk yang akan kita bedengkan sekarang ini adalah telah bisa untuk 6 hari makan selama 6 hari jadi sayang jika tidak kita bedengkan dengan cepat nanti ini keburu lebih tinggi takutnya nanti tunasnya banyak yang patah bisa dilihat yang disana di belakang pohon kelapa juga ada dan yang ini ya bisa dilihat sendiri pelebaran rumput odot ini sangat cepat apalagi bagian ujung nanti akan kita timbun lagi ini ya ini lebih mekarnya lebih cepat lor nah ini sudah panen 5 kali setelah kita bedengkan ya nampak mulai turun tumbuhnya jadi itulah kegunaannya kalau kita lebarkan lebih cepat otomatis tanah untuk penimbun rumput odot ini nanti tidak ada ya dilihat dari yang ini ya karena hari cukup panas bisa nampak sendiri rumput odotnya sudah mulai turun tumbuhnya awalnya dari tengah ini jadi turun ke sini ya lor akan kita gemburkan lagi dulu dan langsung kita pupuk ya lor seperti inilah tampilannya setelah kita lakukan penggemburan ya kita gemburkan sisi kiri dan kanan dari rumput odot kita ini ya penggemburannya seperti ini saja tidak perlu juga dalam pokoknya ada tanah yang bisa kita naikkan ya ini juga sangat membantu ya jika kita menanam rumput odot di tempat yang rawan banjir atau rawan tergendang air lah ya seperti ini tujuannya juga saat kita memupuk itu tidak ada pupuk kita yang terbuang jadi lebih optimal saat kita melakukan pemupukan ya lor kita taburkan pupuknya lagi ya selanjutnya kita naikkan lagi tanahnya seperti biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya inilah dia bentuk rumputnya setelah kita taburi dengan urea ya untuk pupuk urea ditambah NPK juga bisa atau urea saja itu sudah cukup jalur lahan ini kita bagi dua karena yang belum kita arit ini bisa kita lakukan pembedengan setelah habis sampai yang ujung disana ya kita lihat ada barisan yang disana ada barisan yang agak putus sampai disana setelah selesai kita arit nanti akan kita lakukan yang sama seperti yang disini ya supaya tidak nanggung nanti ya ini untuk 6 hari lagi stoknya selama 6 hari yang ini sampai yang ujung situ yang akan kita lakukan pembedengan sekarang ya lor akan kita kebut saja ya lor inilah dia setelah kita lakukan pembedengan ya kita perlihatkan semuanya seperti ini saja kita naik ke tanahnya pembedengan atau diuruk atau paling tidaknya pendakian tanah ya karena di tiap-tiap daerah namanya banyak ya panggilannya banyak namun kegiatannya tetap satu seperti yang ini inilah dia setelah kita pembedengan diuruk nah sama ya seperti inilah dia ini rawannya kalau ada ayam disini lor setelah bagus kita bedengan seperti ini datanglah segerombolan ayam ya tahu itu berapa rasa sakitnya itu setelah selesai kita beginikan datang ayam satu rombongan ya lor seperti inilah dia cukup 1x 5x arit atau 6x arit rumput odot 6x masa panen baru dinaikkan seperti ini lagi ya sekian terima kasih lor semoga bermanfaat kali ini kita tambah ngarit lagi ini kita perlihatkan sekilas hasil pembedengan kita ini usianya 2 hari dan disana 4 hari dan yang ini kemarin karena kita hanya perlu 1 gulung kita ambil 1 gulung untuk 1 setengah hari selanjutnya ini akan kita babat sampai habis sampai ke ujung besoknya akan kita bedengkan seperti yang dua ini ya jadi akan kita perlihatkan ini sampai habis atau sampai selesai pembedengan ya lor inilah dia saatnya akan kita arit dulu kita ngambil hari ini 2 gulung ya lor selesai sudah 2 gulung yang kita arit inilah dia dan juga kita perlihatkan langsung ya pertumbuhan setelah kita bedengkan pendakian tanah atau diuruk banyak-banyak juga namanya ya tiap-tiap daerah itu terima kasih untuk dulur-dulur yang telah memberitahu versi daerahnya masing-masing ya ini dia rumput liarnya juga kita bawa langsung ya dan ini yang akan kita bedengkan nanti itu yang terakhir jadi akan kita bedengkan sampai selesai disini ini panjangnya ada mungkin 10-12 meter ya lanjut akan kita basmi lagi ini hajar yang kita pakai menggunakan apa clue nya kemarin itu trik jitu pemupukan trik jitu ini sudah 3 kali panen setelah kita pupuk ya kita masih berbanding dengan jagung ini sudah arit yang ketiga setelah setelah 3 kali arit jagungnya masih sebesar ini nanti arit yang keempat jagungnya panen kita duluan panen disini lagi baru panen jagung seperti itu nanti akan kita angkat dulu ini lor karena cuaca agak-agak mendung mau hujan karena sudah musim penghujan jadi gantinya yang ini nanti tidak kita perlihatkan saat kita pembedengkan gantinya akan kita perlihatkan perkembangan rumput odot yang telah kita bedengkan ini ya akan kita perlihatkan nanti sampai umur 21 hari atau 3 minggu ya ini usianya sekitar 4 hari dan yang di ujung sana 2 hari dekat rumah ya ya lor sekian dulu